Selamat sore dan selamat bergabung dalam webinar kami hari ini yang bertajuk Attracting More Foreign Investment in Indonesian Defense Industry. Saya Helga Margaretha dari PT. Semar Sentinel Indonesia mengucapkan selamat datang kepada keempat pembicara kita pada hari ini. Bapak Rangga Jantan Warga Dalam, Bapak Dr. Insinyur Juprianto, Bapak Mayor Jenderal Punawirawan Jan Peter Ate, dan Bapak Alman Helvas Ali. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan para pembicara kita hari ini. Pembicara pertama kita adalah Bapak Rangga Jantan Warga Dalam. Pak Rangga merupakan Koordinator Bidang Keamanan Laut dan Keamanan Dalam Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau BAPENAS. Pembicara kedua kita adalah Bapak Dr. Insinyur Juprianto. Pak Juprianto adalah seorang ahli di bidang pertahanan yang juga merupakan dosen di Universitas Pertahanan Indonesia. Lalu pembicara kita berikutnya adalah Bapak Mayor Jenderal Punawirawan Jan Peter Ate. Pak Jan Peter adalah Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional atau PINHAN TANAS. Sebelumnya, beliau pernah memegang posisi sebagai Direktur Kerjasama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Ketahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembicara keempat kita adalah Bapak Alman Helfas Ali. Pak Alman adalah konsultan bidang industri pertahanan di PT. Semar Sentinel Indonesia. Sebelumnya, beliau sempat menjadi country representative untuk James Aerospace Defense and Security di Indonesia. Pak Alman memiliki spesialisasi di bidang industri pertahanan, pasar pertahanan, dan kebijakan pertahanan. Sebelum bergabung dengan James, Pak Alman pernah bekerja pada lembaga think tank di Jakarta yang berfokus pada isu pertahanan dan maritim. Webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan disiarkan langsung di kanal YouTube Semar Sentinel. Untuk penonton internasional kami, silahkan menikmati bahwa webinar ini akan diselenggar di bahasa Indonesia. Namun, Anda selalu membuat pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris. Sebelum mulai, saya akan membacakan rundown event pada sore hari ini. Yang pertama, webinar akan diawali dengan sambutan dari Research Coordinator dan Head of Defense PT Semar Sentinel Indonesia, Anastasia Febiola. Setelah itu, kita akan masuk pada sesi paparan, di mana setiap pembicara akan membagikan perspektifnya dalam jangka waktu 20 menit. Dan bagi Bapak-Ibu yang ingin mengutip diskusi webinar ini, termasuk dalam bentuk screenshot, live tweet, ataupun sosial media post lainnya, silakan untuk dapat menghubungi panitia pelaksana terlebih dahulu di email inquiry at semardesentinel.com. Baik, kepada Anastasia Febiola, selaku Research Coordinator dan Head of Defense PT Semar Sentinel Indonesia, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, Helga. Selamat sore, rekan-rekan, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kami hari ini yang berjudul Attracting More Foreign Investment in Indonesian Defense Industry Sektor. Kami melihat bahwa dasar hukum yang mengatur industri pertahanan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, atau yang kita kenal dengan istilah Omnibus Law. Meskipun saat ini Undang-Undang terkait sedang direvisi, perubahan regulasi ini memungkinkan adanya Foreign Direct Investment atau FDI di sektor pertahanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan bersama para pembicara mengenai skema FDI di sektor pertahanan Indonesia, apa dampak dari FDI, dan apa yang perlu dilakukan untuk menarik FDI di sektor industri strategis. Seperti yang kita ketahui, investasi dalam sektor industri pertahanan, termasuk FDI, bertujuan untuk menciptakan iklim kompetisi yang positif dan mendukung kemajuan sektor ini, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian pertahanan Indonesia. Dalam implementasinya ada beberapa bentuk dari FDI, seperti joint venture ataupun bentuk lainnya, di mana perusahaan atau pemasok asing membangun fasilitas produksinya sendiri di Indonesia, yang kemudian dapat menjadikan Indonesia sebagai sentra produksi di kawasan dan mendorong aktivitas ekspor. Meskipun demikian, perlu kita ingat bahwa industri pertahanan merupakan sektor yang strategis, sehingga implementasi FDI perlu betul-betul dikaji oleh pemerintah dengan mempertimbangkan banyak aspek termasuk aspek kedaulatan. Pada akhirnya, ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam webinar kali ini, yaitu apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk menarik investasi asing di sektor in-hand Indonesia? Selain itu, apa yang menjadi kebutuhan utama dari perusahaan pertahanan lokal? Perlu diingat juga bahwa hingga kini, belum ada kemajuan yang berarti dari beberapa kontrak pembelian anutsista, yang idealnya dapat membantu meningkatkan kemampuan inan lokal, misalnya program pengadaan pesawat tempur rafal, kapal slum skorpin, radar GCI, pesawat A400M, dan lainnya. Saat fokus pembahasan kita kali ini adalah FDI, peran penting dari program offset dan alih teknologi dalam belanja pertahanan juga hendaknya tetap menjadi salah satu kunci untuk mendorong kemajuan sektor in-hand Indonesia. Bahkan, FDI menjadi semakin penting saat perusahaan lokal dengan kematangan industri mampu memaksimalkan kesempatan tersebut. Untuk membahas lebih lanjut mengenai investasi asing dalam sektor pertahanan di Indonesia, telah hadir bersama kita hari ini Bapak Rangga Jantan, Bapak Juprianto, Bapak Jan Peter Ate, dan Pak Alman Hilfas Ali, yang akan membahas topik ini dan kemudian berdiskusi lebih lanjut pada sesi tanya-jawab nanti. Sekali lagi, Smart Sentinel mengucapkan terima kasih untuk menghadiri webinar hari ini, and let's enjoy the webinar. Terima kasih Anastasia atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, webinar akan kita mulai dengan sesi presentasi bersama Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Jan Peter Ate. Paparan Pak Jan Peter hari ini berjudul Indonesia Must Open Defense Industry Gate for Foreign Investment. Kepada Pak Jan Peter, dipersilakan. Terima kasih Mbak Helga yang memfasilitasi webinar kali ini, Mbak Anastasia dan semua jajaran dari PT Smart Sentinel, Sayang Sentinel yang telah melakukan usaha yang sangat penting, menghadirkan kita semua untuk mendiskusikan satu isu penting, yakni foreign direct investment in Indonesian defense industry. Oke, materi ini seperti yang disampaikan oleh moderator dalam bahasa Indonesia, to non-Indonesian speaking participant, I prepare my slide in English, I can also try my best to use mixed language. Oke, please give me a couple of seconds to share my presentation. Oke, sorry. Mbak Helga, presentasi saya clear dilihat? Sudah jelas Pak, kelihatan. Fantastic. Pertama, alasan judul itu adalah bahwa investasi asing untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri itu hal yang niscaya. Tidak bisa kita hindari, mengingat setelah beberapa dekade industri pertahanan dalam negeri berjuang, tetapi sokongan fisikal kapital dari dalam negeri, terutama dari pemerintah, sangat tidak mencukupi. Dari sisi fisikal kapital, di sisi lain, kebutuhan industri pertahanan dalam hal penguasaan teknologi-teknologi kunci sangat tinggi yang mesti kita kuasai. Termasuk di dalamnya human capital, know-how, knowledge, dan sebagainya, yang semua bisa kita masukkan ke dalam konten FDI. Nah, di sini saya membuat satu quote bahwa industri pertahanan dalam negeri itu adalah komponen yang sangat penting bagi kapabilitas tentara militer. Karena tanpa industri pertahanan dalam negeri akan sulit tentara kita untuk memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kegiatan apalagi operasi. Ini berlaku di seluruh dunia, semua tentara. Tetapi lebih penting lagi bagi Indonesia. Oleh karena kita sangat heavy, dependent to foreign technology. Nah, pentingnya lokal industri yang kuat itu dapat saya gambarkan pada geostrategi Indonesia seperti ada pada peta atau map di bawah ini. Jadi Indonesia, kalau kita lihat pada bola dunia, berada pada senter dari Indo-Pasifik. Tengah-tengah antara Semudera Hindia dan Semudera Pasifik. Kita tahu abad 21 adalah abad Indo-Pasifik. Hampir semua major power punya kepentingan di Indo-Pasifik. Maka Indonesia langsung atau tidak langsung akan terkena dampak baik yang positif maupun yang tidak positif. Di sisi lain, kalau kita lihat wilayah kita yang terpampang di bola dunia ini dapat kita ukur sangat luas. Konsekuensinya membutuhkan capability, defense yang cukup, yang kuat, yang agile, dan mobile. Nah, sementara pada kenyataannya ketergantungan untuk defense capability development itu masih sangat tinggi, kurang lebih di atas 80 persen, sementara lokal supply kurang dari 20 persen. Maka ketergantungan yang sangat tinggi ini harus dikurangi. Dan itu hanya mungkin dengan meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Para peserta yang saya hormati, kita boleh bergantung pada produk asing. Tetapi tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada produk-produk dari luar. Kenapa? Tadi sudah saya gambarkan geostrategi Indonesia. Kepentingan pertahanan Indonesia terlalu kompleks, sehingga sangat bersikap kalau kita bergantung sepenuhnya pada produk asing seperti yang terjadi saat ini. Lebih dari 80 persen kita bergantung pada produk asing. Tujuh tahun Indonesia merdeka, bagaimana mungkin supply dari lokal industri kurang dari 20 persen. Ini sangat beresiko. Karena itu hanya melalui industri pertahanan lokal yang menjadi andalan, baru defense capability Indonesia bisa berbicara. Nah, mari saya gambarkan atau mengantar teman-teman peserta melihat sejenak kilas balik bagaimana foreign investment di Indonesia dari masa lalu sehingga saat ini. Ada suatu episode, satu era, di mana foreign direct investment itu cukup membanjir ke Indonesia, yakni pada masa pemerintahan Orde Baru, ketika Habibie ditunjuk sebagai pimpinan di BPPT, kemudian menjadi menristek dan itulah era yang menjadi model yang mungkin dapat kita hidupkan kembali. Tetapi tahun 1998 ketika terjadi krisis dan kita harus berusaha keluar dari krisis selama hampir 10 tahun, praktis foreign direct investment itu hampir tidak ada. Belum lagi Indonesia terkena embargo dan restriksi terhadap peralatan-peralatan militer dari beberapa negara yang menjadi sumber weapon system. Baru pada tahun 2012, dengan keluarnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tasya tadi, itu mulai ada kegairahan bisnis industri pertahanan. Dan dengan dicantumkannya industri pertahanan swasta atau BUMS menjadi bagian dari terminologi industri pertahanan Indonesia bersama-sama dengan BUMN, maka kegairahan bisnis industri pertahanan pada awal-awal 2012 sampai 2015, 2016, dan 2017 nampak. Tetapi itu baru pada tahap-tahap yang belum sungguh-sungguh sampai pada tahap yang mengembirakan. Nah bagaimana saat ini? Saya ukur dari tahun 2020 sampai sekarang dan ke depan. Hadirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini seakan-akan memberi ruang yang sangat besar bagi investasi asing untuk masuk. Tapi sayangnya baru setahun Undang-Undang itu ditetapkan sudah mulai dimahkamah konstitusikan sehingga sampai sekarang gembar-gembar dari Undang-Undang Cipta Kerja itu seakan-akan mulai pudar lagi. Ini membawa dampak yang sangat besar bagi masa depan foreign direct investment. Bagaimana prospek masa depan untuk menarik foreign direct investment ke dalam industri pertahanan dalam negeri? Nah saya sampaikan di sini ada empat pembahasan. Pertama, 4FDI itu sangat diperlukan mengingat militer Indonesia itu salah satu militer yang besar di Asia. Di Asia Tenggara bahkan terbesar. Maka otomatis kebutuhan untuk military equipment itu sangat besar. Terlebih ketika peralatan-peralatan persenjataan-persenjataan yang dimiliki saat ini itu sudah banyak yang usianya tua dan obsolet. Di samping itu TNI masih dengan minimum essential force yang sesungguhnya tidak relevan lagi dengan tentangan keamanan Indo-Pasifik yang tadi di awal saya gambarkan. Yang kedua, strategic plan dari pemerintah untuk memiliki industri pertahanan yang kuat, mendiri, berdaya saing itu well pronounced di undang-undang nomor N16. Tetapi sayangnya tidak didukung, tidak diikuti dengan physical capital yang di-setup dalam jangka panjang terus-menerus. Yang saya istilahkan di sini, pure capital to build defense industry. Ini bertolak belakang. Di satu sisi, Indonesia sangat kencang menyuarakan industri pertahanan dalam negeri kuat, berdaya saing, maju. Tetapi uangnya tidak disediakan pemerintah. Ini kan bertolak belakang. Yang kedua, kalau kita buka pintu gerbang seperti yang dalam judul saya tadi bagi, FDI ke Indonesia, maka footprint di Indonesia bagi industri-industri pertahanan maju dari berbagai negara, mereka juga punya nilai-nilai tambah yang dapat mereka peroleh, yaitu Indonesia dapat menjadi hub bagi pasar minimal, pasar regional. Misalnya dalam bentuk global supply chain. misalnya. Nah, apa key isunya sehingga FDI masih tetap menjadi persoalan. Pertama, saya punya pendapat setelah mempelajari mulai dari undang-undang nomor 16 tahun 2012 dan turunannya ada peraturan maupun pemerintah, ada perpres, sampai dengan undang-undang cipta kerja, mudah-mudahan itu berlanjut, maka dari aspek regulasi cukup. Kita nggak butuh lagi. Jadi jangan supaya, supaya jangan ada alasan, kita butuh peraturan, nggak usah cukuplah. Yang kurang adalah inisiatif kebijakan atau polisi inisiatif yang bagaimana industri pertahanan itu harus dibawa dalam tahun-tahun ke depan, serta berapa banyak wang do the government provide. Itu kok. Nggak usah lagi aturan. Cukup. Yang kedua, isu yang kedua adalah industri pertahanan itu adalah bisnis yang sangat padat modal dan padat teknologi. Dan local defense industry itu sudah tidak mampu untuk memenuhi tantangan ini. Modal yang padat, teknologi maju, karena teknologi yang dikuasai oleh industri pertahanan lokal saat ini itu masih pada tingkat-tingkat platform, itu juga yang belum terlalu advance. Sedangkan combat system dan sebagainya itu praktis seluruhnya kita import. maka dari itu dana khusus yang diolokasikan oleh pemerintah untuk membangun industri pertahanan kalau betul-betul mau memiliki industri pertahanan yang maju dan berdasarkan inilah kuncinya. Yang ketiga, untuk membeli peralatan defense equipment dari apa itu dari asing harus dikurangi. Ini yang masih mendominasi procurement activity sampai sekarang semua serba import. Nah, bagi tapi juga ada isu yang lain di mana kita bisa saja mengundang foreign investor. Tetapi ternyata untuk mencari partner lokal industri juga tidak gampang karena gap kemampuan terlalu lebar. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Tidak ada lain dari observasi saya saya mendalami sekian tahun industri pertahanan ini. Pemerintah Indonesia harus menetapkan polisi inisiatifnya yang khusus mengadres foreign investment bagi industri pertahanan dalam negeri yang diprojeksikan. yang kedua harus ada fleksibilitas bagi opsi-opsi investasi yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya saat ini itu boleh partnership dengan industri pertahanan lokal. Itu pun BUMN. Dan asing hanya boleh 49 persen Indonesia harus menguasai 51 persen. ternyata dari beberapa case tahun-tahun yang lalu ternyata hampir sebagian besar itu adalah teknologi-teknologi kunci yang nilainya sangat mahal tetapi kita paksakan harus 51 persen itu saham atau penguasaan oleh Indonesia. Ini yang selalu tidak ada titik temu. Maka ini yang senamakan lebih membuka ruang fleksibilitas bagi investment option. Ambil India misalnya. Saat ini India yang dulu mulai dari 26 persen kemudian 49 persen kemudian 74 bahkan sekarang ada yang automatic route itu sampai 100 persen. Indonesia harus belajar sama India. Ini yang sama kesempatan kedua. Way out ketiga adalah pemerintahlah yang harus menentukan teknologi kritikal mana yang harus dikuasai dan berapa tahun itu harus punya target supaya bisa diukum. Jangan lompat-lompat ambil ini taunya gak ada koneksi apa-apa untuk penguasaan teknologi dari hulu ke hilir. Yang ketiga siapapun foreign investor itu dia butuh insentif keringanan pajak urusan imigrasi dan sebagainya perizinan jangan mereka dibuat pusing maka ini harus dihandle oleh pemerintah supaya mereka merasakan kemudahan dan yang terakhir dari komunikasi kami industri pertahanan swasta dengan berbagai potensial investor itu mereka minta jaminan pembelian mereka memberi teknologi memberi funding tetapi konsekuensinya Indonesia harus beli barang ini yang tidak bisa ketemu yang paling bawah tetapi bagaimanapun ini salah satu way out teknologi teknologi berikut mohon maaf permisi pak untuk waktu punya sisa 4 menit oke 2 menit lagi selesai ini beberapa saya ambil aja si power karena Indonesia ini di center dari Indo-Pasifik bagaimanapun guided missile cruiser itu Indonesia harus merancang dari sekarang frigate modern abad 21 sudah waktunya Indonesia merencanakan memiliki teknologi teknologi seperti ini dan seterusnya sampai submarine dan UUV yang ukuran Indonesia shallow water dan sebagainya jangan terlalu dipaksakan memiliki submarine yang akhirnya di Indonesia Barat perairan Indonesia Barat tidak cocok demikian pula missile dan sebagainya itu Indonesia harus punya nah bagaimana dengan private companies ada 2 isu yang saya ingin sampai undang-undang cipta kerja membuka ruang kelompok swasta dapat menjadi lead integrator tetapi syaratnya harus ada seleksi untuk memilih industri-industri swasta mana yang betul-betul bisa dikembangkan menjadi lead yang jelas ada dan lebih tepat kalau di tier 2 dan yang lebih rendah itu diperkuat dari sisi itu ini beberapa kemampuan industri pertahanan swasta saat ini mulai dari maritime domain land system sampai sistem-sistem IT yang lain ini bisa dilihat saya kira itu saja Mbak Helga saya sangat senang kalau ada yang menyampaikan komentar-komentar atau pertanyaan terima kasih mohon maaf atas segala pertanyaan saya kembalikan pada Mbak Helga baik terima kasih Pak Jan Bitar atas presentasinya yang sangat menarik dalam peparannya Pak Jan Bitar menjelaskan bahwa regulasi pemerintah mengenai industri pertahanan pada dasarnya sudah mencukupi namun Indonesia masih membutuhkan inisiatif dalam kebijakan mengingat fakta bahwa industri pertahanan merupakan sektor yang kompleks di mana perusahaan lokal masih membutuhkan support dari luar di sisi lain saat investasi dalam industri pertahanan masih menjadi sasaran pemerintah guna mencapai kemandirian menemukan partner yang lokal dan profesional dalam hal kapasitas dan kapabilitas masih menjadi sebuah tantangan baik kita lanjut ke pembicara kedua kita hari ini yaitu Bapak Rangga Jantan Warga Dalam paparan Pak Rangga berjudul Kebijakan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Kerangka Perencanaan Nasional Menarik Investor Asing Pada Sektor Industri Pertahanan Nasional kepada Pak Rangga kami persilakan Saya share screen saya ya Oke sudah terlihat Pak Sudah terlihat ya baik terima kasih yang kami hormati Pak Jan Pak Jumrianto Pak Aman dan lainnya Mbak Helga terima kasih atas waktunya dan atas undangannya kepada kami untuk memaparkan terkait industri pertahanan yang kami susun dalam rangka perencanaan nasional pertama mohon maaf kami tidak show script tidak pakai video karena tadi terputus-putus kami jadi mencoba menghemat bandwidth dan kedua kami juga mohon maaf dari Pak Selamat Sudah Sono Pak Deputi kami yang rencana akan paparan sebelumnya tapi karena ada kesibukan lain sehingga menyerahkan rekam untuk melakukan paparan ini nah judul paparan kami itu adalah kebijakan pengembangan industri pertahanan dalam rencana nasional nah kami fokus kepada hubungan antara industri pertahanan pembangunan industri pertahanan dan kepada ekonomi nasional dan investasi asing ini sebutkan ini adalah hal yang baik tapi bukan dorongan utama karena yang tetap harus mendorong untuk agar industri pertahanan yang naik tidak lain adalah diri kita sendiri jadi walaupun kita juga harus mendorong investor asing untuk mendorong kemajuan industri pertahanan kami tapi tidak lepas pemerintah maupun masalah Indonesia di tiap bilik lepas untuk investasi juga terhadap diri sendiri dalam perang kami adalah pertama bagaimana pembangunan industri pertahanan nasional dan bagaimana ekonomi nasional lalu kedua kami kepada pemerintah itu sendiri bagaimana pemerintah menyusun kebijakan perencanaan untuk pembangunan industri pertahanan lalu sebaiknya bagaimana pendekatan pembangunannya dan pembangunan industri pertahanan dan juga bisa meningkatkan investasi ada pemahaman kami pertama terutama hubungan antara industri pertahanan ekonomi nasional jadi fungsi industri pertahanan itu tidak hanya sepatah-patah untuk membangun pertahanan kemampuan pertahanan tapi juga dapat juga membangun ekonomi selanjutnya bahwa ketika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pertahanan terdapat faktor-faktor pemutaran uang dengan adanya pembangunan kerja dan juga pembelian modal energi dan sebagainya sehingga terdapat anggaran yang masuk ke pertahanan kerja dan modal nah disini industri pertahanan ini tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan alpahan dan produk tapi juga ada efek pada ekonomi yaitu adanya investasi kepada industri nasional dan juga ada pertumbuhan ekonomi selanjutnya nah disini ada yang disebutkan apanya defense dan economic nexus bahwa memang secara statistik di beberapa bagian negara negara-negara yang defense spendingnya itu lebih besar terutama di negara maju ketika mereka mengawalkan defense spending terutama untuk mencapai untuk teknologi untuk pembangunan infrastruktur dan juga ini mendorong untuk adanya keamanan untuk investasi di negara tersebut ini membangun adanya membangun adanya pertumbuhan ekonomi slide-slide nah bagaimana ke dalam Indonesia apakah dengan anggaran pertahanan yang saat ini sudah ada apakah dengan peran industri yang saat ini sudah menunjukkan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 kami melakukan kajian ekonomi pertahanan melihat bagaimana sebenarnya mengaruh faktor-faktor industri pertahanan terhadap PDB dan salah satunya waktu itu menjelusun juga termasuk dengan Pak Ju Prianto nah ternyata dihasil pertemuan kami itu sebenarnya jadi apa yang investasi uang anggaran uang yang dimasukkan ke industri pertahanan itu hanya berpengaruh 0,00 sekian persen pertumbuhan ekonomi nah itu kenapa karena pertama fokus pengadaan itu sendiri tidak hanya di dalam negeri tapi juga ada di yang di luar negeri dan juga yang seharusnya menjadi fokus untuk industri pertahanan nasional di luar negeri yaitu untuk perawatan itu seringkali tidak dimasukkan ke dalam kebutuhan-kebutuhan kontrak pengadaan-pengadaan dari luar negeri tersebut dan juga ketika industri pertahanan nasional pun menyediakan apalahankan untuk user seringkali di supply chain itu untuk bahan dan komponen itu masih impor dan sifatnya industri pertahanan itu hanya merakit dan terakhir masih kurangnya adanya karena apa yang menjadi utamanya dalam pertumbuhan ekonomi adalah adanya teknologi tersebut teknologi yang didapatkan terutama itu dari offset dari teotik dan juga pembangun-pembangunan apa hangkam yang dibangun oleh industri pertahanan itu masih sifatnya itu faktor terhadap pertumbuhan ekonomi kurang selanjutnya nah bagaimana di dalam perencara nasional salah satu yang dalam rencana jangka pajang itu 10 maaf sebelumnya adalah membangun teknik yang profesional dan sebagainya itu dengan adanya dukungan industri pertahanan yang andal jadi memang secara konsepsual membangun industri pertahanan memang sudah direncanakan sudah dipikirkan sejak sampai sebelum adanya undang-undang niat dari pemerintah untuk adanya fokus pada industri pertahanan selanjutnya slide 12 sekalian ya terima kasih nah itu bagaimana bahwa kebutuhan industri pertahanan itu bagian dari upaya untuk menjaga status keamanan nasional karena ketika keamanan nasional itu tidak bisa menjaga pertahanan itu tanpa adanya kemandirian kebutuhan pertumbuhan al-pahankam yang ada di Indonesia baik sepertinya dikarenakan Bapak Rangga sedang ada problem dengan koneksinya kita lanjut dulu mungkin ke pembicara ketiga hari ini ya untuk pembicara ketiga hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Juprianto paparan Pak Juprianto hari ini berjudul Foreign Investment and Industrial Development of Defense Industry kepada Pak Juprianto kami pertilakan baik terima kasih Mbak Elga yang saya hormati Pak Jan Peter kemudian Pak Rangga kemudian Pak Alman Pak Alman dan kawan-kawan semua Bu Anastasia selamat sore Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang bagaimana foreign direct investment itu nanti bisa memberikan kontribusi positif gitu ya ke industri pertahanan jika itu memungkinkan jadi tadi dari level kebijakan terus kemudian dari level bagaimana pandangan-pandangan kritis dari Pak Jan itu dungkapkan di sana apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang tataran operasional jika hambatan-hambatan itu bisa ditangani dengan baik gitu kira-kira apa sih opportunity yang bisa kita masuk di sana terus kemudian bagaimana kaitannya dengan pengembangan industri pertahanan kita kira-kira itu ini untuk paparan saya share sendiri Pak ya iya Pak silahkan jadi ini kira-kira judulnya kemudian dari judul ini ada beberapa isu yang mungkin akan saya sampaikan di sini pertama tentang bagaimana sih sebenarnya peran industri pertahanan saat ini nanti untuk melihat peran itu nanti kita akan melihat dari dua dimensi dimensi pertama berkaitan dengan sebenarnya industri pertahanan itu sejauh mana sih bagaimana cakupannya kemudian yang yang kedua tentang perang ini ini sebenarnya untuk melihat bagaimana perang pandang industri pertahanan itu dikaitkan dengan sebaran atau semacam perluasan dari perang ternyata disitu banyak teknologi-teknologi yang yang awalnya itu tidak dianggap sebagai teknologi pertahanan tapi pada kenyataannya itu mendukung sebuah konsep berperang modern kemudian nanti setelah itu saya juga akan menyajikan contoh sebuah supply chains dari industri pertahanan jadi disitu kita bisa melihat bahwa tidak ada satu mungkin tidak ada satu industri di dunia bahkan Amerika juga bahkan mungkin Eropa yang semua komponen produk itu mereka mendevelop sendiri tetapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa disupport oleh negara lain atau industri pertahanan dari tempat lain kemudian terakhir nanti saya akan mencoba untuk menyajikan tentang oke kalau kita sudah bisa mendefinisikan apa industri pertahanan teknologi pertahanan dengan sebaran dan variasi yang begitu banyak maka kita tentu memilih spot mana kira-kira atau bagian mana atau tahapan mana yang bisa dimasuki oleh investasi tadi jadi kalau kita memandang industri pertahanan bukan sebuah suatu agregat disini saya mencoba untuk tidak melihat sebagai sebuah agregat yang seperti black box tapi disini kita bisa melihat bagaimana tahapan-tahapan atau kompetensi-kompetensi tertentu yang kita bisa masuk investasi disitu itu kira-kira seperti itu baik pertama tentu yang berkaitan dengan industri pertahanan sendiri adalah produknya dalam hal ini adalah teknologi militer sendiri atau teknologi pertahanan jadi memang perkembangan dari teknologi pertahanan ini begitu signifikan dari yang dulu misalnya yang fokusnya teknologi fisik senjata dan lain sebagainya sekarang itu luar biasa yang definisi dari senjata sudah mengalami pergeseran bahkan yang sifatnya itu yang fisik menjadi non-fisik terus kemudian berkaitan dengan senjata untuk mendefinisikan keberhasilan dalam perang itu juga berubah dari yang sebelumnya sangat tergantung pada penelitian yang cermat dan persiapan yang cermat sekarang tidak ternyata untuk menjadi pemenang dalam sebuah pertempuran atau sebuah perang itu banyak sekali faktor harus di di handle disitu ini semuanya itu akan mere-define apa itu industri pertahanan jadi kalau kita hanya fokus pada sesuatu yang definisi klasik misalnya seperti itu maka kita akan kehilangan makna bahwa industri pertahanan itu juga berhadapan dengan konsep-konsep perang dan keberhasilan perang yang begitu berupa saat ini kemudian kalau kita melihat bagaimana negara-negara di dunia itu membuat polosi tentang industri pertahanan mereka memang secara umum ada empat model di sini pertama berkaitan dengan model autarki kemudian ada NIS pemasok global dan oligopoli kalau kita lihat misalnya negara-negara besar misalnya Amerika kemudian Eropa secara keseluruhan Eropa terus kemudian mungkin China mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pembuatan teknologi tertentu itu mulai dari yang komponen komponen kemudian sampai dengan sistem itu secara internal walaupun mungkin bahan bakunya atau komponen lain yang sangat minor di situ itu mereka mendatangkan dari tempat lain kemudian ada juga yang sifatnya NIS jadi dia mencoba untuk memilih teknologi teknologi tertentu kemudian dikembangkan kemudian dia fokus ke sana dan dia unggul nah kemudian kalau kita bicara tentang pemasok rantai global di sini lebih ke arah supply chain salah satu kebijakan di Indonesia adalah adanya partisipasi industri pertahanan dalam setiap pengadaan alpah lengkap nah itu direalisasikan berdasarkan undang-undang yaitu peraturan perundangan PP76 tahun 2014 di mana di situ IDKLO kandungan lokal dan offside itu menjadi sebuah pintu masuk untuk menjadi bagian dari rantau pasir global nah kemudian oligopoli tentu di sini dia hanya mengandalkan produk-produk dari luar nah kondisi perkembangan teknologi pertahanan yang begitu luas kemudian juga bagaimana strategi yang mesti diambil dari begitu banyak strategi ini mendorong sebuah negara harus membuat sebuah pilihan karena bagaimana juga industri pertahanan itu akan mempengaruhi bagaimana suatu negara itu memiliki posisi geostrategis yang cukup signifikan karena bagaimana juga kalau kita bicara geostrategis tentu tidak bisa lepas dari kuatan militer kemudian dari kuatan militer yang kuat tentu ada teknologi yang saat ini teknologi yang canggih yang tinggi kemudian di situ juga perlu industri tentu tidak bisa mengandalkan hanya pembelian dari luar nah tentu di situ akan ada kata dengan SDM nah itu merupakan suatu rangkaian yang mesti kita analisis dan kita hadapi bahwa itulah industri pertahanan ini masih berkutar dengan bagaimana tipologi perang jadi kenapa saya senang menyampaikan teknologi perang ini dalam setiap sesi karena apa karena inilah yang mendrive bahwa teknologi pertahanan tertentu itu cocok untuk kasus-kasus tertentu dan saat ini dimana perang itu domainnya sudah begitu banyak terus kemudian musuhnya juga berbeda kemudian juga di situ perubahan tujuan itu juga berubah maka kita harus tepat dalam teknologi militer atau teknologi pertahanan kemudian juga di situ implikasinya ke industri pertahanan seperti apa nah ini contoh konfirmasi bahwa kita perlu melihat pulang atau paling tidak kita perlu lebih jeli melihat sebenarnya teknologi pertahanan yang relevan untuk perang modern seperti apa kalau kita lihat misalnya adanya operasi khusus Rusia di Ukraine di sini ini yang namanya teknologi cyber begitu sangat dominan di situ ada pertempuran perusaha cyber di situ terus kemudian bergerak lagi ke masalah gas kemudian masalah media warfare jadi semua media warfare kalau kita lihat bagaimana antara Whatsapp dengan Telegram itu berita-beritanya akan ini beda kubu tapi kita bisa melihat disitulah ternyata teknologi pertahanan berperan bahkan dalam waktu beberapa bulan yang lalu itu ada statement dari pemerintah Cina itu justru yang mereka anggap sebagai musuh yang kelihatan nyata itu malah justru ini satelitnya satelit Elon Musk disitu jadi ini menunjukkan bahwa teknologi pertahanan yang ujung-ujung nanti industri pertahanan itu memang variasinya itu sekarang itu perlu diamati lebih jeli lagi nah kemudian kalau kita melihat bagaimana industri pertahanan disini berperan dalam membangun sebuah sistem teknologi yang komplek itu kalau kita lihat disini memang supply chain global itu tidak bisa dihindari terutama untuk negara-negara yang seperti Indonesia dimana Indonesia itu banyak industri pertahanan kita fokus pada membangun sebuah sistem tetapi untuk membangun sebuah subsistem atau bahkan subsistemnya industri komponen kemudian industri platform yang ini ya yang sifatnya itu lebih 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 ke bukan yang di integrator itu kurang kita jadi ini menjadi salah satu kritikal titik kritis kita dalam mengembangkan industri pertahanan apa iya kita semuanya hanya fokus untuk misalnya mengembangkan industri yang sebagai integrator itu misalnya industri komponen utama misalnya atau industri alat utama kalau dalam undang-undang industri pertahanan kan ada industri alat utama industri komponen utama industri komponen kemudian industri bahan baku nah ini rangkaian dari pasal-pasal industri pertahanan ini ini merupakan dimensi lain yang mesti kita perhatikan tadi juga variasi teknologinya begitu banyak sekali dengan konsep yang baru gitu ya kemudian dari sisi industrinya juga banyak sekali nah kemudian kita lihat bagaimana dilihat dari tahapan-tahapan dalam pengembangan teknologi ini kenapa saya menurut saya menarik jadi kalau kita lihat misalnya negara-negara yang sudah cukup maju industrinya gitu ya seperti taruhlah misalnya Cina Eropa Amerika mereka membuka peluang kepada mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri untuk melakukan research and development mereka membiayai bahkan kalau di Cina antara lab-lab mereka kemudian pada saat proses komersialisasi mereka itu sangat dekat sekali jadi lab di sebuah perguruan tinggi itu juga menjadi bagian dari lab dari industri pertahanan mereka saya teringat tentang topik ini menurut saya cukup menarik masalah investment asing atau foreign investment di sini maka di mana dia akan melakukan investasi di sini apakah di bagian research and development dengan hasil tertentu kemudian di bagian pembuatan prototype kemudian di bagian pilot demonstration atau atau komersialisasi atau menjadi untuk proven product jangan sampai nanti kalau kita menarik investor kemudian investor membawa sebuah product improvement sementara product improvement biasanya itu komponen-komponen teknologinya atau elemen-elemen teknologinya itu semuanya itu dalam bentuk sudah jadi jadi nanti tentu di sini investasinya lebih ke arah bagaimana membangun sebuah fasilitas untuk integrasi kemudian fasilitas untuk testing ataukah kita lebih fundamental menarik ke belakang kalau kita lihat tadi bagaimana industri pertahanan kita lebih banyak fokus sebagai industri alat utama sementara untuk industri komponen utama industri komponen dan bahwa-bahwa itu kan minor sekali jadi orang tidak begitu tertarik kemudian kita menarik investasi untuk masuk ke dalam sebagai industri alat utama misalnya yang hanya masuk ke dalam produk-produk proven maka added value terutama bagian-bagian yang mulai dari research and development kemudian pembuatan prototipo dan lain sebagainya itu akan akan-akan hilang disitu jadi sama seperti misalnya kebijakan kita di bidang industri elektronika dimana kita hanya fokus untuk produksi padahal di dalam smiling curve dimana added value industri yang simpatnya elektronika bahkan industri pertahanan banyakkan industri dengan komposisi teknologi yang sangat komplek disini ada software hardware dan lain sebagainya maka added value di bidang research and development bahkan mungkin terakhir itu juga tinggi jadi jangan sampai nanti kita membuka sebuah keran investasi kemudian kita hanya fokus pada misalnya bagian produksi atau integrasi misalnya seperti itu nah ini contoh ini adalah potret dari bagaimana tahapan pengembangan atau inovasi tahapan pengembangan dan komersialisasi teknologi pertahanan di Indonesia ini dari kajian yang dilakukan oleh KKIP dan ada penelitian dari Masjua S3 Undan dan ini sudah masuk jurnal bahwa ini tahap-tahapannya jadi masing-masing tahapan ini memiliki added value yang berbeda-beda nah kemudian ada juga yang untuk industri galang kapal jadi ini menarik industri galang kapal di sini memiliki sebuah tahapan di situ ada rantai nilai yang lebih singkat daripada industri lain nah karena apa? karena industri galang kapal ini mereka itu sudah memiliki standar-standar tertentu jadi kita bisa membayangkan kalau ada investor kemudian masuk ke industri galang kapal kita bisa sudah bisa ini pertama standar-standar sudah jelas terus kemudian bagaimana mereka harus komplit terhadap regulasi tertentu nah itu nanti ya edit value ini tidak akan terlalu ini tidak akan terlalu tinggi tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan mana yang kita tawarkan sebagai investasi maka kita akan mendapatkan sebuah edit value yang tinggi jadi disini disamping peran negara untuk membuka pulau investasi peran negara juga untuk membuat sebuah guideline kira-kira mana-mana saja bidang-bidang yang memberikan edit value disini edit value mungkin satu sisi mendapatkan tarulah misalnya revenue atau keuntungan yang tinggi tapi sisi lain juga bisa investasi di bidang SDM baik terima kasih kira-kira itu Mbak Elga paparan dari saya saya hanya ingin menekankan kembali bahwa kalau kita sudah ada opportunity untuk melakukan investasi maka kita harus bisa memilih-milih pada bagian mana pada teknologi apa tentu disini pertimbangannya banyak sekali dan itu menjadi PR kita bersama terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Juprianto untuk materinya yang luar biasa dari paparan Pak Juprianto dapat kita simpulkan bahwa kemampuan industri pertahanan domestik suatu negara berkaitan langsung dengan kuat tidaknya pertahanan nasional negara tersebut sebuah negara harus membuat pilihan jenis atau model industri pertahanan apa yang ingin dimilikinya serta teknologi-teknologi pertahanan apa saja yang ingin ia kuasai mengingat terus berkembangnya teknologi dan tipologi perang kemudian idealnya jika suatu negara ingin meningkatkan kemandirian pertahanannya ia tidak hanya akan mengembangkan lead integrator atau industri tier satunya saja tapi juga industri tier 2 3 hingga dalam urusan bahan baku baik sebelum kita lanjut ke pembicara selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Rangga apakah sudah bisa lanjut Pak kalau boleh terima kasih baik Pak silahkan dilanjut Pak untuk presentasinya baik terima kasih minta tolong Pak Parang tadi aja mungkin di slide 14 baik oke baik mohon maaf tadi terputus semoga bandwidenya bertahan terus sama tadi maaf kalau loncat-loncat jadi kurang tapi intinya kami tadi sebelumnya membicarakan terutama bagaimana dengan keekonomian pengaruh ekonomi dampak ekonomi dari industri pertahanan untuk pengembangan industri pertahanan menurut kami jadi adalah bagaimana produk-produk yang sudah dikembangkan oleh emisi pertahanan itu bagaimana itu bisa berlanjut lalu perlu adanya tadi sampaikan juga oleh Pak Jan bahwa itu ada perluan ini ketegasan kebutuhan bahwa user itu harus menyapaikan kebutuhan-kebutuhannya apa sehingga dikembangkan oleh industri itu jelas apa yang mereka harus buat dan spesifikasi teknologi apa yang mereka harus memakan lalu siapa sumber daya manusianya dan juga bisa bisa membangun supply chain yang 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 jelas dari dalam negeri dia tidak tetap berketanggungan dari impor-impor baik itu untuk kompanennya atau cadangannya slide selanjutnya nah ini yang konsep yang sebenarnya sudah dibangun tadi juga sebagian sudah dipaparkan oleh Pak Jumtianto konsep bahwa setelah dapat menjadi prototipe suatu hasil produk lipang yang dari kebutuhan jelas dari user itu sendiri itu tidak setamata bisa langsung diproduksi langsung tapi perlu adanya yang tadi sampaikan itu persiap komersisasi dan sebagainya itu menjadi untuk memproduksi masal nah ini di dalam fungsi kebijakan kami ini mendapat porsi-porsi yang berbeda jadi itu ketika penganggaran kami tidak bisa langsung menganggarkan tolong user teknik angkatan darat misalnya beli sekian tank tidak seperti itu tapi ada pihak di sini terutama di kementerian tidak langsung sebagai user tapi menjadi perantara antara user dengan industri mencoba membeli beberapa produk-produk dari industri pertahanan tersebut dari yang sudah dikembangkan dan melihat bagaimana user itu bisa terutama menggunakannya dan juga kedua adalah bagaimana industri bisa mengembangkan lebih lanjut untuk produksi lebih banyak slide sebutnya nah oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ada dari tiga sisi pertama dari pemerintah itu sendiri yaitu bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil itu ada insentif untuk mengadah untuk industri agar itu mempersiapkan produk-produknya lalu bagaimana user itu bisa melakukan pengadaan yang efektif dan juga terdapat quality of spending yang digunakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah nah oleh karena itu juga adanya inovasi untuk pengembangan sistem penganggaran atau pendanaannya dan untuk pembiayanya tidak hanya melalui rupiah tapi juga bisa melalui pinjaman dalam negeri dan juga memanfaatkan anggaran-anggaran di pinjaman negeri untuk pengadaan-pengadaan di pinjaman luar negeri yang tetap adalah inggris pertahanan itu bagaimana bisa meningkatkan kapasitas kemampuan produksinya dan juga pengembangan produk-produk yang dihasilkan sepertinya Pak Rangga terputus koneksinya saya akhiri saja mungkin untuk materinya Pak Rangga disini kita bisa lihat dari paparan Pak Rangga dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran pertahanan atau defense spending dapat memiliki efek yang positif bagi perekonomian Indonesia yaitu dengan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri yang kemudian tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan TNI tapi juga memenuhi kebutuhan pasar regional hingga global oleh sebab itu dalam dokumen rencana pembangunan nasional baik jangka panjang menengah maupun pendek pengembangan industri pertahanan sudah menjadi salah satu fokus pemerintah selanjutnya pembicara keempat kita hari ini adalah Bapak Alman Helvas Ali paparan Pak Alman hari ini berjudul Foreign Direct Investment in Defense Sector in Indonesia Opportunities and Challenges kepada Pak Alman kami persilakan terima kasih Bapak Ibu sekalian hari ini presentasi saya tentang FDI di Indonesia Opportunities and Challenges sebagaimana kita pahami bahwa salah satu prinsip prinsip basic dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan adalah masalah investasi bagaimana masyarakat diberi kesempatan berinvestasi bereksperimen dan berinovasi tadi tadi sudah disinggung sedikit mengenai hal ini oleh Pak Rangka dalam paparan beliau investasi sangat penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat investasi di bidang apapun lanjut mari kita lihat apa yang terjadi dengan FDI di kawasan ini yang pertama secara tradisional di kawasan Indo-Pasifik FDI itu sangat terbatas berdasarkan data yang saya kumpulkan dari Jens itu ada beberapa contoh negara yang sudah mengadopsi FDI yang pertama Australia Australia tidak memiliki pembatasan untuk ownership dalam FDI tetapi ada skrutini dari government skrutinnya seperti apa perusahaan apa yang akan berinvestasi apakah ada hubungan dengan Cina atau tidak kalau sudah ada hubungan dengan Cina langsung red flag itu di Australia tidak ada pembatasan ownership tapi red flagnya sangat jelas yang kedua Filipina ada pembatasan ownership 49% dan cukup sukses sebagaimana Australia di Australia Anda bisa lihat ada BIA System BIA System Australia ada Thales Australia dan lain-lain di Filipina itu kebanyakan yang berinvestasi adalah perusahaan-perusahaan dari Israel India yang tadi dikatakan oleh Pak Ian Peter itu 74% ownership itu yang melalui automatic road itu sampai saat ini belum sukses memang dulu 49% kemudian naik 74% untuk automatic road dan 100% untuk government road tetapi belum sukses kenapa karena ada faktor-faktor bilokrasi yang menghambat suksesnya investasi di India senasib dengan India adalah Thailand batasan nasib mereka adalah 49% tapi Thailand belum menjadi tempat yang menarik untuk investasi untuk investasi pertahanan FDI di kawasan ini lanjut FDI di Indonesia dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tadi sudah disebutkan oleh Pak Ian Peter khususnya Pasal 26 Pasal 73 dan Pasal 74 kemudian turunannya adalah peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 lampiran 3 yang menyatakan bahwa pihak asing boleh memiliki maksimum 49% saham atau apabila dipandang strategis pihak asing boleh memiliki lebih dari 40% ownership dengan persenjuan menteri pertahanan itu sudah sangat jelas di dalam Perfresh Nomor 29 lanjut kenapa Indonesia membutuhkan FDI di sektor industri pertahanan karena dalam 20 tahun terakhir industri pertahanan kita nyaris tidak mengalami kemajuan apapun teknologinya masih teknologi warisan order baru masih warisan BPIS capital and finance sangat lemah Anda tahu bahwa hampir semua BMN pertahanan atau holdingnya sekarang itu tiap 5 tahun selalu menerima PMN artinya to some extent the state-owned enterprise has become liability for taxpayer kemudian market mayoritas BMN kita atau mayoritas industri pertahanan kita adalah pemain dalam negeri jago kandang human resources human resources kita dalam 20 tahun terakhir mengalami penurunan karena berbagai macam hal termasuk juga betapa tidak atraktifnya tawaran selerinya di industri pertahanan dibanding dengan sektor swasta lainnya itulah mengapa kita butuh FDI lanjut peluang apa yang yang ada dengan FDI di defense sector yang pertama adalah economic growth economic growth kita ke depan di ekspektasi antara 5-6% dan kemudian juga kita akan memasuki fase berikutnya dari modernisasi pertahanan yaitu mulai tahun 2024 sampai 20 maaf 2025 sampai 2044 bagaimana perencanaannya ke depan kita belum tahu kemudian kita sudah memiliki model dasar yaitu industri pertahanan lokal kemudian kita memiliki workforce tenaga kerja yang terampil walaupun jumlahnya belum banyak tetapi kita punya modal untuk ini berikutnya adalah production cost inisial lebih rendah dibanding di negara maju ini oportunisasi yang kita punya berikutnya adalah challenges challenges challenge-nya adalah pertama untuk pihak negara asing melakukan ekspor teknologi pertahanan maupun jewel-less technology ke Indonesia itu membutuhkan suatu skrutinia yang sangat-sangat ketat dari country of origin ke break ini juga ini tantangan bagi-bagi kita berikutnya adalah industri pertahanan kita masih memiliki high risk pertama kapabilitas industri pertahanan yang lemah tadi sudah disampaikan oleh Payen Peter yang kedua adalah IPR protection detail dari IPR protection adalah DTS defense technology security kita tidak punya regime itu jadi jangan anda salahkan siapa-siapa kalau misalnya Amerika dan Korea Selatan tidak mau bagi teknologi kunci di KFX karena anda tidak punya DTS berikutnya adalah anggaran pertahanan kita sudah sering bahas masalah ini selanjutnya adalah tax regime dan insentif tax regime seperti apa yang akan diberikan untuk FDI yang akan masuk ke sektor industri pertahanan apakah akan ada tax holiday kemudian misalnya apakah mereka akan industri ini akan dimasukkan ke dalam diwajibkan masuk ke dalam wilayah zona berikat atau tidak bandet zone atau tidak nanti akan kita bahas lebih lanjut berikutnya adalah impact impactnya adalah profit apa yang mereka dapat dengan investasi di Indonesia kita akan bahas lebih lanjut mengenai impact ini lanjut bisnis model untuk FDI yang pertama adalah Jane Venture karena mengacu pada aturan yang sudah disebutkan tadi bahwa maksimal 49% ownership untuk pihak asing yang kedua auspair oriented inilah kenapa industri pertahanan FDI di industri pertahanan di defense sector itu sebaiknya dimasukkan ke dalam zona berikat di dalam zona berikat Anda punya kewajiban apabila ada perusahaan mendapat status sebagai zona berikat Anda mempunyai kewajiban untuk ekspor 70% produk Anda ke luar negeri apabila Anda tidak ekspor 70% produk Anda ke luar negeri maka bahan bayang masuk bayang masuk dan pajak dari bahan baku yang masuk yang tadinya Anda tidak bayar harus Anda bayar kepada pemerintah itulah gunanya zona berikat dan sepengetahuan saya hanya satu pesan di Indonesia yang terkategori zona berikat itu PTDI yang lain-lain tidak masuk zona berikat karena produk mereka mayoritas dipakai di dalam negeri lanjut berikutnya adalah siapa kompetitor kita terutama Australia tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing OEM yang berinvestasi di Australia di iSystem Thales dan lain-lain dan mereka sudah punya produk sendiri seperti misalnya Thales Australia itu mereka punya produk Boostmaster yang ketika dijual Indonesia tiba-tiba berubah merek Filipina begitu juga Filipina saat ini sedang menjadi tempat investasi bagi sejumlah pesan asing utamanya Israel dan produk mereka dipasarkan bukan cuma untuk di Filipina tetapi juga untuk di kawasan Asia Pasifik kenapa demikian karena mereka lebih mengutamakan made in bukan kali anak bangsa jadi made in boleh saja produknya dirancang oleh bangsa lain tapi made in made in Philippines made in Australia karena made in itu menurut saya secara ekonomi lebih realistis karena itu bagaimanapun bisnis utamanya adalah bagaimana mencari profit bukan mencari kebahagiaan semua lanjut sekarang sekarang pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa menarik pesan-pesan yang ada di Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia biaya sistem Airbus Group Talis Indonesia semua semua pesan ini kantornya itu ada di sepanjang Sudirman Tamrin bagaimana dalam jangka waktu 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita bisa meminta mereka bukan sekedar kantor perwakilan tetapi berinvestasi di Indonesia ini tantangan bagi bagi pemerintah kalau di Australia biaya sistem bisa berinvestasi disana karena pasal dia menjanjikan kita bagaimana bisa menciptakan pasal yang menjanjikan begitu juga dengan Talis kesimpulannya adalah pertama FDI di defense sector itu terbuka lebar tetapi dengan ada sejumlah ada pembatasan pada kepemilikan tetapi mengacu ke pengalaman negara lain pembatasan kepemilikan bukan faktor yang menentukan sukses atau gagalnya FDI kita bisa lihat antara di India Australia Filipin Thailand kemudian Indonesia membutuhkan FDI untuk menembus ke kemacetan kejemudan di kemajuan pada industri pertahanan lokal tetapi untuk bisa menarik FDI Indonesia harus memutuskan harus mampu memecahkan tantangan-tantangan yang terkait dengan investasi asing di Indonesia dan terakhir Australia dan Filipina adalah kompetitor Indonesia untuk FDI di kawasan ini terima kasih Baik terima kasih Pak Alman untuk materinya yang sangat menarik dari paparan Pak Alman dapat kita simpulkan bahwa foreign direct investment atau FDI di sektor pertahanan merupakan suatu kesempatan bagi industri pertahanan Indonesia untuk keluar dari stagnansi yang dihadapi sektor ini menurut Pak Alman ada beberapa investor yang perlu dipertimbangkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan sektor industri pertahanan domestik seperti Naval Group Airbus Thales BAE Systems dan lain-lain meskipun demikian dalam implementasinya FDI perlu mendapat pengawasan khususnya perihal besarnya saham yang dimiliki oleh Kak Asih sebelum berpindah ke sesi tanya-jawab diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chatbox yang ada di Zoom atau via live chat di YouTube untuk penonton inggris berpindah silahkan berbagi pertanyaan dalam inggris di chatbox dan untuk pertanyaan Anda bisa melalui inquiry at smart.centinel.com baik Bapak Ibu sekalian kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab yang akan dipimpin oleh rekan saya Fauzan kepada Fauzan dipersilakan terima kasih Helga selamat sore Bapak dan Ibu sekalian perkenalkan saya Fauzan Malufty review channel di PT Smart Sentinel Indonesia untuk sesi tanya-jawab dalam webinar kali ini tim Smart Sentinel telah mengumpulkan banyak pertanyaan menarik dari para peserta webinar baik melalui form pendaftaran Zoom ataupun YouTube chatbox untuk pertanyaan pertama ada Dr. Ian Montratama dari Universitas Pertamina pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa pengadaan alusista yang besar atau yang large scale dapat menarik foreign direct investment kemudian ada pertanyaan yang mirip juga dari Rizki dari Universitas Pajajaran pertanyaannya adalah dengan anggaran pertahanan yang masih 0,7 sampai 0,8 persen dari GDP yang berujung pada kecil dan tidak pastinya pemesanan alusisa dari TNI sebagai konsumen utama apakah nilai pasar pertahanan Indonesia saat ini sudah cukup menggiurkan bagi perusahaan atau investor asing untuk berinvestasi di Indonesia jika tidak apakah ada cara lain untuk meningkatkan nilai pasar pertahanan Indonesia selain meningkatkan anggaran TNI untuk dua pertanyaan pertama mungkin kesempatan untuk menjawab saya berikan pertama kepada Pak Rangga baik terima kasih mohon maaf pertama mohon maaf tadi kita putus terus tapi saya rasa apa yang imin kami sampaikan sebenarnya sudah cukup lengkap dari papan kami mungkin hanya kesimpulkan tadi dan juga karena bidangnya kami sama ya jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Jan oleh Pak Jumteanto Pak Aman sudah mencakup beberapa hal yang ingin kami sampaikan mungkin ada beberapa terutama yang kami baca dari chat dulu ya misalnya untuk preferensi gimana agar investasi itu orang akan mau investasi ketika ada preferensi sebenarnya preferensi itu sudah ada ketika perusahaan itu masuk dari luar masuk menjadi dalam negeri ataupun mereka investasi ke industri yang sudah ada di Indonesia jadi ketika mereka bisa membuktikan bahwa tingkat kandungan lokal mereka sudah mencapai masalah-masalah tertentu sekitar persen ini dalam preferensi itu pengadaan itu mereka ada ketika mereka bisa membutuhkan tingkat kandungan lokal itu tersebut dan juga karena saat ini sesuai dengan industri pertahanan sudah ada preferensi untuk industri-industri dalam negeri jadi preferensi itu sebenarnya sudah ada tapi apakah itu jaminan untuk pembelian saya rasa itu yang mungkin yang salah ketika saya mau investasi sekian juta ke Indonesia tapi kamu harus beli produk saya nah itu mungkin yang salah karena kita juga tidak mau diatur bahwa user harus beli produk tertentu jadi apa yang user sampaikan adalah mereka membutuhkan peralatan atau kemampuan ABC nah ketika industri tersebut atau investor tersebut yakin bisa memenuhi hal tersebut silakan untuk bersaing dengan industri-industri lain yang sudah ada di Indonesia juga ataupun mungkin juga dari luar negeri tapi ketika mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adanya investor dalam negeri dengan adanya pembangunan industri sendiri ataupun dengan membuktikan bahwa kandungan lokal yang mereka bisa penuhi dari supply chain yang ada di Indonesia sendiri itu menjadi untuk mendapatkan produk yang disebut mungkin itu yang bisa jawab pertama ketika bagaimana untuk mendapatkan jaringan ada pertanyaan tentang HAM nah kalau saya pribadi perihal HAM ini mungkin ada beberapa tapi saya rasa ini pribadi saya bisnis is bisnis ketika ada niat untuk menjual uang uang lah menurut saya yang akan bicara jadi menurut saya pribadi ini ketika itu tidak menghambat danya penjualan-penjualan dari negara tentu ke pada Indonesia misalnya dan ataupun itu investisasi walaupun itu ada adanya adanya anggapan berpelanggaran-pelanggaran HAM itu menghambat Indonesia itu selanjutnya juga diimbago seperti dulu tapi bukan dalam investasi karena ketika Indonesia bisa menunjukkan bahwa mereka membutuhkan peraturan dan mereka siap untuk mengeluarkan uang menganggarkan untuk peraturan-pelanggaran itu saya rasa investasi itu akan datang sendiri dan walaupun HAM mungkin ada tapi bukan faktor utama perusahaan tersebut menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak lalu yang selanjutnya adanya TNI dan ORWI itu kami juga menyadari bahwa memang tidak semua user itu bisa kami ajak 100% bahwa sebenarnya ini loh industri industri nasional itu sebenarnya sudah ada yang bisa mampu memenuhi kebunan tersebut dan juga perlunya kami mendorong agar user itu menentukan itu menyampaikan bahwa apa yang mereka butuhkan itu adalah capability base bukan saya pengen beli alat dari dari merk A atau merk B itu bukan dari merk tapi kemampuan apakah yang dibutuhkan apakah itu jangkauan jangkauan misalnya kalau kapal dijangkauan di lautnya ataupun kecepatannya ataupun kapal di kebeti yang menunjukkan kebutuhan apa yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka dari agar itu hanya keinginan untuk mempunyai merk tertentu itu yang kami dorong dalam sistem perancaraan dan kedua juga adanya penggunaan penganggaran seperti pinjaman dalam negeri dimana memang diwajibkan bahwa itu harus memanfaatkan produk dalam negeri dan itu yang kami dorong untuk skema-sekema itu untuk di teman-teman di Polri nah itu beberapa usaha yang sudah kami lakukan dan tentu juga masih perlu usaha tertentu lanjut karena memang dibutuhkan dorongan untuk pengembangan produk-produk lain yang yang belum tentu bisa dipenuhi dalam negeri dan juga kedua adalah user juga kami dorong untuk menentukan agar tegas kebutuhan apa yang mereka perlu jangan ganti-ganti kebutuhan operasional mereka selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya untuk industri dirkantara yang tidak bergembang karena memiliki readiness dari supply chain ini juga sudah banyak dikeluhkan oleh misalnya untuk PTDI terutama untuk PTDI bagaimana mereka sulit untuk mendapatkan produk-produk atau suku cadang mereka butuhkan itu dalam negeri tapi ini juga ada kesalahan dari pemerintah juga karena tidak tegas dan sustainable kebutuhan permintaan kebutuhan produk yang mereka akan beli nah itu juga dan ketika kebutuhan produk itu tidak tidak konsisten PTDI juga sulit untuk secara konsisten membeli kebutuhan suku cadang dan komponen nah itu yang sedang kami dorong agar kalau dulu itu perancara penganggaran itu hanya setahunan nah kami saat ini sudah sudah setidaknya perencanaan terutama di penganggaran penganggaran yang memanfaatkan pinjaman dalam negeri pinjaman luar negeri itu dalam jangka waktu lebih panjang 5 tahun minimal nah selanjutnya kami juga mendorong agar terdapat master plan di user sehingga jelas produk-produk apa yang akan dibeli oleh user dan sehingga industri tersebut termasuk PDI bisa berani mengembangkan dan merencanakan kemampuan apa yang produksi apa yang mereka butuhkan dan ini juga membangun supply chain apa yang dibutuhkan mungkin itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan saya lihat mohon kalau ada pertanyaan lain tadi yang yang kelewat mohon maaf terima kasih terima kasih Pak Rangga untuk tanggapannya mungkin dari Pak Jupri ingin menanggapi juga Pak baik terima kasih Pak jadi ini ada beberapa pertanyaan di dalam chatbox yang saya rasa relevan dengan mungkin tanggapan saya pertama berkaitan dengan pertanyaan dari AP Vetsal yang tentang menurut saya ini tentang stigmatisasi bahwa industri pertahanan kita kok dianggap sebagai tulang jahit atau reser dan sebagainya ini mungkin berita yang perlu diluruskan jadi begini di dalam forum ini saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau kita ingin mengembangkan sebuah produk taruhlah misalnya industri pertahanan kita itu apakah bergerak di level sistem integrator atau mungkin pembangunan mungkin subsistemnya nah pada saat kita mendefinisikan sebuah sistem teknologi taruhlah misalnya kapal perang atau misalnya kendara-kendara rantis kita juga kendara-kendara rantis juga banyak ada produk dari PT Pindad produk PT SSE itu saya lihat kemudian untuk kapal perang juga ada PT PAL ada daerah terutama banyak sekali di situ yang penting di dalam teknologi pertahanan ini yang dilakukan oleh teknologi pertahanan adalah kemampuan desain dan memang ini ada dilematik dimana pada saat kita masukkan unsur desain itu sebagai bagian yang penting dan edit value-nya itu justru disitulah kuncinya kalau kita misalnya melihat bagaimana smiling curve dari industri elektronik itu justru nilai rancang bangun itu cukup signifikan tinggi itu dibanding misalnya hanya sekedar manufaktur nah apa yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan desain itu adalah sebuah kemampuan yang sudah bisa menginterpretasikan keinginan apakah itu requirement apakah requirement misalnya berkaitan dengan user akan beroperasi dimana user akan beroperasi dengan skenario apa kemudian menghasilkan sebuah teknologi tertentu nah itu nilainya cukup ini ya cukup 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 mahal dan situlah disitu letak dari pembeda gitu kan antara teknologi pertahanan dengan teknologi yang mungkin teknologi lainnya ya nah setelah kita mampu merakuan sebuah proses desain tentu disini kita akan membutuhkan komponen-komponen untuk membuat sebuah sistem yang terintegrasi gitu kan nah kebutuhan komponen sayangnya di Indonesia misal untuk keperluan engine atau power pack itu kita gak ada gitu kan ya terpaksa kita ambil dari luar kan tetapi kalau itu ada ya itu akan menjadi alternatif yang menarik nah khusus untuk misalnya untuk kendaraan-kendara taktis kemudian untuk run untuk kapal gitu kan memang ada misalnya kerakato steel tetapi ada beberapa plat baja yang memang spesifikasi tertentu memang kerakato steel tidak masuk ke sana misalnya gitu kan ya terpaksa kita beli dari luar gitu kan nah tetapi itu bukan berarti bahwa industri pertahanan kita tolong jahit nah itu stigma itu harus kita ini harus kita clearkan bahwa kemampuan desain kemudian memilih komponen apakah power pack apakah plat baja atau apapun itu juga suatu keilmuan nah belum lagi nanti ada kemampuan integrasi jadi kalau kita bisa bicara integrasi tentu ada mechanical integration kemudian ada electrical bahkan software kalau misalnya sudah complex system disitu ya nah ini menunjukkan bahwa itu bukan bukan jahit itu tuh sebuah kemampuan integrator yang memang benar-benar bagaimana merancang bagaimana memilih komponen gitu kan bagaimana mengintegrasikan bagaimana testing nah itu itu suatu yang menurut saya sih itu kuncinya justru kuncinya teknologi nah suatu saat nanti kalau misalnya ada investor asing gitu kan akan berinvestasi untuk komponen komponen tertentu itu kan tinggal suite aja oke ya sudah integrator sudah jadi gitu kita suite nah namun demikian misalnya kalau kita lihat juga misalnya apa yang dilakukan teman-teman PTDI bagaimana mereka menjadi subcon airbus gitu kan bahan baku didatangkan dari mereka dari airbus misalnya disuplai dari mereka kemudian disini ada proses pembuatan part-part tertentu bahkan sub-AC tertentu ini juga bukan tukang jahit karena apa karena bagaimana dia harus meng-arrange sebuah alat produksi bagaimana mereka harus memiliki skill tertentu bagaimana mereka harus memiliki metode tertentu itu teknologi nah itu yang mungkin yang perlu saya jelaskan dengan teman-teman juga disini bahwa edusi pertahanan kita bukan tukang jahit edusi pertahanan kita yang integrator memiliki kemampuan tadi itu ya paling tidak perancangan mereka mampu terus kemudian mereka juga mampu melakukan integrasi mereka mampu melakukan testing ya itulah kenapa tidak sampai ke bawah ya karena belum siap kita disituin itu yang pertama kemudian yang kedua saya juga akan menanggapi dari mas pitias daturina ini pertanyaan tentang PT PAL sebagai lead integrator kemudian sudah mendapatkan PMN untuk apakah ini fokus integrator apakah pembangunan kapal 100% produk lokal nah ini juga sama ini industri pertahanan kita memang saat ini terutama kalau industri-industri yang menghasilkan misalnya kapal kemudian bahkan saat terbang atau yang lain atau drone apakah kendaraan taktis memang ada komponen-komponen tertentu itu yang kita ambil dari luar kenapa? karena di Indonesia tidak ada kalau misalnya itu kita dorong suatu saat nanti misalnya industri komponen itu ada maka itu akan menjadi bagian dari kuatan industri pertahanan kita tetapi untuk menjadi integrator itu juga investasi cukup besar misalnya untuk kapal kapal itu untuk melakukan integrasi yang paling sederhana misalnya kita bekerja sama dengan Korea Selatan misalnya untuk membuat kapal selam dan kapal ketiga itu kan memang ada kita sebagai integrasi untuk modul-modulnya nah integrasi modul ini kan juga paling tidak scale tertentu bagaimana mengintegrasi masalah mechanical integration electrical mungkin ada piping-pipingnya atau apa nah itu itu juga merupakan bagian dari teknologi yang perlu misalnya alat kita juga perlu untuk investasi di situ terus kemudian belum lagi untuk mengangkat modul-modul yang begitu berat saya suatu ketika pernah ikut rapat tentang investasi apa yang kira-kira dibutuhkan di PT PAL salah satunya adalah investasi keren yang besar karena apa? untuk mengangkat modul yang besar-besar terus suatu ketika saya juga pernah mendengar di PAL itu yang sebelumnya mereka untuk melakukan pengelasan plat-plat itu dengan menggunakan apa lembaran mungkin ada yang lembaran metal yang yang selama ini mereka lakukan untuk kapal-kapal yang mungkin presisinya dianggap untuk membangun sebuah light frigate seperti PKN 105 itu itu kurang gitu kan nah akhirnya dari pihak Belanda waktu Daman mereka ingin ada sebuah metal semacam metal plate gitu ya itu dengan konfigurasi tertentu tingginya sekitar 50 cm kemudian itu dengan treatment tertentu konfigurasi tertentu nah ternyata yang saya duga adalah dengan teknologi seperti itu proses penyambungan pengelasan dan lain sebagainya itu mempercepat disipasi panas meningkatkan akurasi dan seterusnya itu juga teknologi gitu kan nah jadi untuk menjadi integrator itu juga butuh teknologi walaupun disini kalau kita ingin mendapatkan edit value yang lebih tinggi tentu kita harus mendorong industri pertahanan kita tidak hanya sekedar berlomba-lomba menjadi integrator tapi juga bagaimana mendorong industri pertahanan yang lain itu untuk masuk dalam industri komponen sama seperti misalnya kita lihat ada yang industri pembuatan komponen-komponen tertentu nah itu perlu kita dorong bahkan ada small middle interface misalnya membuat avionik gitu kan walaupun komponen-komponen juga masih beli dari luar karena komponen elektronika kita gak ada di Indonesia mikrokontrol kita gak ada dan lain sebagainya ya itu kira-kira itu ya jadi dua hal kita bukan penjahit kemudian yang kedua bahwa masing-masing posisi itu memerlukan skill berbeda pengetahuan berbeda dan lain sebagainya kira-kira seperti itu mas terima kasih mas terima kasih banyak Pak Jukri untuk tangkapannya mungkin dari Pak Alman ingin menjawab tadi pertanyaan dari Dr. Ian Montratama dan Rifki terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Ian untuk masalah pengadaan skala besar untuk alutsista untuk menarik FDI itu pada akhirnya tergantung pada pemerintah sementara yang menjadi kecenderungan selama ini adalah pengalaman kita kita lihat ke flashback ke belakang pemerintah targetnya cuma 5 tahun 10 tahun selalu jangka pendek pemikirannya ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa mempunyai komitmen untuk pengadaan jangka panjang kemudian yang kedua selalu ada daylight selalu ada daylight antara antara lapangan banteng dengan Merdeka Barat soal rencana jangka panjang khususnya dalam masalah financing karena berbagai macam kepentingan jadi kita sulit rasanya sulit untuk melakukan pengadaan jangka panjang apabila setiap pemerintahan hanya berpikir 5 tahun 10 tahun ini tantangan untuk menarik FDI di sini tapi di sisi lain terkait dengan pertanyaan kedua FDI di sini tidak hanya untuk pasal dalam negeri harus ekspert oriented kalau cuma pasal dalam negeri berapa sih angkira pertanyaan kita sulit rasanya jadi harus ekspert oriented makanya itu tadi saya menyarankan supaya kalau ada FDI kasih mereka status zona berikat sehingga memaksa mereka untuk ekspert produknya ke luar negeri apabila tidak masuk zona berikat mereka harus bayar pajak ke sini pajak dan bea impor atas bahan baku yang mereka butuhkan untuk diproduksi menjadi komponen atau alosista ini memang tantangan bagi merintah bagaimana kita bisa berpikir jangka panjang lewat dari 5 tahun lewat dari 10 tahun bagaimana kita tetap pengadaan itu jangka panjang siapa pun presidennya itu tantangan bagi kita ke depan terima kasih terima kasih Pak Alman untuk tangkapannya untuk pertanyaan selanjutnya ada Muhammad Reza Ahwandi dari TNI AL pertanyaannya promosi dan inisiatif apa yang harus diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meyakinkan investor asing terhadap good governance and clean government dari pihak perusahaan nasional atau domestik Indonesia kemudian ada angga pertama dari tweet militer untuk membangun industri pertahanan dengan manfaat ekonomi yang besar dibutuhkan investasi up front yang besar pertanyaannya adalah apakah Bapenas atau pemerintah saat ini siap untuk menanggung biayanya mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Pak Alman terima kasih pertanyaan terutama mengenai masalah ini masalah red flag ya kalau masalah good governance clean dan segala macam itu masalah red flag di Indonesia yang dimanapun itu masih menjadi tantangan bagi kita bagaimana pengadaan pertahanan itu minim dengan yang namanya red flag itu tantangan besar bagi kita kemudian kalau investasi secara umum itu domainnya ada di kementerian lain bukan di kementerian pertahanan kecuali izinnya izinnya ada di kementerian yang lain jadi kalau masalah ini ini masalah masalah nasional bukan cuma masalah di bidang industri pertahanan kalau masalah good governance clean governance ini memang tantangan besar bagi kita dan sepertinya sulit untuk memutuskan masalah ini apalagi apabila apabila kita melihat dalam waktu kata-kata 5 tahun terakhir komitmen kita terhadap masalah anti korupsi juga dipertanyakan Anda bisa lihat misalnya ada kasus korupsi penjualan aset negara oleh seorang yang sudah pernah lawan kemudian masuk ke pengadilan militer dan dihukum tapi ada kasus yang lain yang melibatkan sejumlah pengadilan aktif itu tidak masuk ke pengadilan militer kasus pengadaan saya tidak akan menyebut pengadaan apa tapi ini sama merugikan negara jadi disini kita tidak konsisten dalam penegakan hukum tergantung siapa yang berkuasa tergantung siapa yang berhak memutuskan masalah-masalah ini apalagi masalah pengadaan ini sangat-sangat sangat sangat menurut tantangan khususnya pengadaan pertahanan kita tidak punya cerita detail disini terima kasih terima kasih Pak untuk tanggapannya mungkin dari Pak Jan Peter ingin memberikan tanggapan Pak tadi untuk pertanyaan mengenai faktor good governance terima kasih moderator yang memberi komentar sangat baik ternyata ada banyak hasil-hasil riset yang hanya berhenti di prototipe dan tidak dilanjutkan ini kerugian yang sangat besar karena proses R&D untuk sampai pada prototipe itu dilakukan melalui unit-unit lead bank baik di TNI maupun di KEMAN khusus dalam bidang industri pertahanan yang semuanya dibiaya oleh biaya APBN ini perlu menjadi perhatian khusus di waktu-waktu mendatang sayang kalau itu dibiarkan dengan adanya BRIN yang sekarang mengkonsolidasi semua institusi R&D di Indonesia barangkali bisa melakukan langkah-langkah terobosan bagaimana supaya aktivitas-aktivitas riset and development itu menghasilkan prototipe jangan berhenti di situ harus bisa sampai pada apa itu first article dan produksi masal kalau bisa lebih disederhanakan lagi karena antara riset menghasilkan prototipe prototipe menuju first article first article menuju mass production itu tahunan kita harus apa itu menyederhanakan proses supaya kecepatan penguasaan teknologi ini benar-benar dipertinggi itu yang pertama yang kedua membeli alutsista itu memang harus belajar dari negara-negara yang sukses dalam FBI dia beli banyak sehingga bisa memaksa yang punya teknologi vendor untuk memindahkan production lainnya itu atau assembling lainnya itu di Indonesia tapi kalau kita hanya beli ketengan 4 6 kayak gitu tidak mungkin maka dari itu melalui Bapak Penas Kementerian Keuangan DPR sekalipun ini bisa ada satu perubahan itu yang saya maksudkan dalam peparan saya polisi inisiatif antara lain saya kira ini dulu terima kasih sukses untuk acara ini terima kasih banyak Pak Janpiter untuk tangkapannya mungkin kemudian dari Pak Jufri ingin memberikan tangkapannya juga Pak saya rasa saya tidak banyak mas ya pertama masalah industri pertahanan ini kan suatu industri yang tidak hanya di situ memproduksi sebuah sistem teknologi tidak hanya sebuah entitas bisnis tetapi di situ juga sebuah sebuah entitas yang dapat mendidik anak-anak bangsa bagaimana teknologi itu bisa dipelajari kemudian di sharing ke generasi muda kita ke depan nah memang daya tarik bisnis itu menjadi faktor yang berkaitan hidup matinya suatu industri nah disitulah justru peran negara untuk lebih bijak dalam menghadapi bagaimana industri pertahanan harus dibangun karena disitu sebagai media untuk pembelajaran sebagai media untuk penciptaan lapangan kerja itu juga harus diperhatikan kira-kira itu aja mas terima kasih kasih banyak Pak Jupri untuk tangkapannya mungkin dari Pak Rangka ingin memberikan tangkapannya juga Pak baik terima kasih mungkin pertanyaan pertama terkait dengan good governance saya rasa emang good governance itu memang prasyarat untuk menjalankan pembangunan industri pertahanan ini juga tidak hanya itu tapi untuk terutama untuk pengadaan-pengadaan usista atau penalpahangkam yang lainnya karena tanpa good governance quality of spending itu tidak bisa terjaga nah kami juga tidak bisa menjamin tidak mungkin bahwa mungkin bahwa tidak akan adanya korupsi ataupun tidak akan adanya penggunaan-penggunaan lainnya namun demikian setidaknya dengan adanya good governance itu itu menyusahkan untuk orang bertindak seleweng atau jahat nah itu oleh karena itu mengapa ketika user terutama untuk mau membeli suatu peralatan itu harus ada jejak perencanaan dan jejak kebutuhan yang jelas mereka harus menyampaikan dokumen-dokumen rangkacuannya dan juga dokumen-dokumen kesiapannya dan juga dokumen kebutuhannya jadi tidak semerta saya mau beli tank tapi juga harus jelas kenapa membutuhkan tank ada ancaman apa yang sehingga membutuhkan tank-tank tertentu dan kemampuan tertentu dan kemampuan apa yang dibutuhkan dan menganggara apa yang dibutuhkan nah setidaknya dengan adanya jejak-jejak dokumen perencanaan tersebut ketika itu terslewengkan pertama itu sudah menyusahkan untuk orang korupsi kedua adalah ketika itu terjadi penyelewengan itu bisa ada pembuktian bisa menunjukkan bahwa ini ketika merencanakan peruntukannya adalah karena untuk A nah kenapa ternyata yang dibeli malah B itu yang bisa setidaknya untuk mendorong agar good government itu terjamin selanjutnya untuk pertanyaan kedua terkait ini ya investasi ya jadi untuk pengadaan alutsista itu karena barangnya mahal itu butuh investasi yang besar-besar nah ini yang mungkin justru harus lebih kami di pemerintah harus lebih bijak memang kebutuhan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh industri terutama misalnya ketika PT PT TNI A Katang Laut mau membeli kapal selam lalu segi persyaratan bahwa setidaknya harus ada kandungan lokal yang dibangun sebagian di Indonesia dan kedua untuk perawatannya itu harus bisa dilakukan di Indonesia oleh karena itu melihat kemampuan PT.PAL saat itu memang tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut sehingga adanya proses investasi setidaknya dari pemerintah kepada PT.PAL untuk membangun infrastruktur untuk hal tersebut nah untuk untuk yang kesuasta pertama ini sulit dilakukan oleh pemerintah karena ini bukan di jalur regulasi pertama itu karena tidak mungkin pemerintah investasi kepada suasasta kecuali memang akan mengadakan menjadi BUMN setidaknya nah itu oleh karena itu memang membutuhkan investasi dari luar investasi dari luar pun tidak akan setamu-setam akan investasi kecuali memang ada kebutuhan ketika Indonesia bisa akan membeli suatu produk tertentu yang jumlah mahal otomatis itu yang akan mendorong investasi tersebut jadi bukan jadi push from demand jadi dari demand side-nya itu tapi kami tidak bisa mendorong di supply side-nya untuk kemampuan apakah kemampuan supply side itu bisa membeli tidak itu adalah yang justru pemerintah hanya mendorong dari demand side-nya ketika demand-nya itu ada maka secara ekonomi harusnya untuk pemerintahan supply side itu harusnya ada investasi yang muncul apakah itu dari dalam negeri ataupun dari pemerintah sendiri itu yang nanti akan secara teknis tergantung kepada kebutuhan terutama peralatan ataupun teknis environment yang ada di sini sendiri mungkin itu yang bisa kami jawab terima kasih terima kasih Pak Rangga untuk informasinya yang diberikan kepada para penanya untuk dua pertanyaan selanjutnya ada Uji Astuti dari Kementerian Pertahanan pertanyaannya investor asing baru akan berinvestasi bila pemerintah negaranya telah mengadakan kerjasama pertahanan dengan kita atau kerjasama G2G bagaimana dengan negara yang memiliki kerjasama dengan RI dengan Indonesia dan apakah perusahaan asing dapat berinvestasi tanpa melalui persetujuan pemerintahnya kemudian ada Anita Ibrahim dari LMCO bagaimana status bagaimana status perusahaan pertahanan asing untuk untuk mendirikan sebuah perusahaan atau PT di Indonesia mungkin maksudnya mungkin maksud dari pertanyaannya adalah apakah saat ini ada perencana dari perusahaan asing untuk memberikan investasi atau bahkan mendirikan perusahaan cabangnya dalam tanda kutip di Indonesia mungkin untuk dua pertanyaan itu kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Aman untuk menanggapi terima kasih terima kasih terima kasih pertama pertanyaan Mbak Anita dulu ya Aino Har memang secara regulasi dimungkinkan untuk mendirikan suatu perusahaan di Indonesia yang sifatnya Jane Venture secara regulasi mungkin kan cuman kan namun pertanyaan berikutnya adalah pasti bagaimana aspek ekonomiannya aspek ekonomian dari investasi itu di Indonesia itu yang menjadi tantangan besar bagi kita itu menjadi tantangan besar bagi Indonesia aspek ekonomiannya ini bagaimana karena tidak ada jaminan juga suatu produk katakanlah terlihat itu buatan OEMX untuk maintenance-nya akan dikasih ke PTX itu nanti ada jaminan di Indonesia seperti itu sehingga ini juga bagi kalangan bisnis akan menjadi tantangan besar di sisi lain tadi seperti disampaikan bahwa pengadaan kita selalu dalam kuantitas yang kecil kuantitas kecil kemudian ketika berbicara mengenai sustainability seringkali pengadaannya beli spare part-nya tidak langsung ke OEM-nya tapi lihat pihak ketiga lagi pertanyaannya bagaimana perusahaan asing JV katakan JV itu akan profit di Indonesia kalau model bisnis seperti itu pemerintah dalam bisnisnya seperti itu gitu loh ini pertanyaan besar belum lagi kalau kita bicara nanti kalau kita nanti bicara misalnya misalnya co-production atau local production di Indonesia itu bagaimana ke depannya investasi oke lah investasi katakanlah OEM dari Amerika bekerja sama dengan perusahaan lokal pertanyaan perusahaan lokal punya uang apa tidak untuk membiayai investasi JV itu dengan ownership 51% jangan-jangan nanti kalau pesan lokalnya BMN minta lagi PMN ke pemerintah untuk fasilitas produksi ini dan itu jadi memang ini masih tantangan besar bagi bagi kita ketika kita bicara bagaimana implementasinya ke depan dalam bentuk JV selanjutnya mana pertanyaan pertama mengenai apa ya investasi asing tadi untuk yang pertama tadi yang mengenai apakah perusahaan asing bisa berinvestasi di Indonesia tanpa persetujuan pemerintah negara asal kalau terkait dengan teknologi pertahanan at the end of the day mereka harus dapat lisensi ekspor untuk mengekspor teknologi pertahanan yang akan dipakai untuk manfaatir di Indonesia itu tantangan tantangan besarnya artinya mereka harus mendapatkan izin dari negara negara country of origin negara asal mereka untuk mengekspor teknologinya ke Indonesia supaya bisa dipakai di Indonesia berikutnya adalah kalau mereka mendapat lisensi ekspor bagaimana bisa mereka memprotek teknologi itu supaya tidak bocor ke pihak asing pihak ketiga bagaimana rezim hukum kita terkait dengan IPR lebih ditanya mengenai DST Defense Security Technology menjamin hal itu kita tidak punya DST di Indonesia memang ada ada sedikit ada sedikit kesadaran mengenai DST tapi belum menyeluruh menyeluruh di lingkungan pemerintah kita hanya bisa berkeluh kesah soal KFX tapi kita tidak pernah memperbaiki diri bagaimana kita punya kelemahan di DST terima kasih terima kasih banyak Pak Alman untuk tanggapannya mungkin selanjutnya dari Pak Jopi atau dari Pak Rangga kami persilakan untuk memberikan tanggapannya mungkin dari Pak Rangga Pertama terkait dengan investasi jadi untuk memang jangan kan untuk investasi tapi untuk menjual ke Indonesia pun membutuhkan izin maaf terputus 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 Pak mungkin kalau boleh diulangi saya ulangi iya memang jadi jangankan untuk investasi tapi untuk menjual pun beberapa negara memang mencerahkan eksporasi disampaikan oleh Pak Alman tadi jadi memang tergantung negaranya dan juga bagaimana teknologi juga ketika itu teknologi yang tinggi juga sampai dengan ketika Amerika Serikat membutuhkan sampai DPR-nya mereka apakah boleh menjual ke Indonesia misalnya tapi intinya sih dari Indonesia sendiri itu adalah aturan-aturan yang intinya sih dari perusahaan dari Kementerian Pendagangan dan juga Badan Investasi Nasional Nah investasi ke Indonesia yang kedua pertanyaan adalah terkait maaf untuk yang kedua tadi apakah saat ini sudah ada perusahaan atau investor asing yang ingin mendirikan PT di Indonesia selama selama ini memang biasanya tidak langsung membangun tapi biasanya memang seperti saya menurutkan Pak Ahmad ini memang biasanya itu kerjasama dengan Indonesia karena dari kami pun pemerintah Indonesia kalau memang sudah ada perusahaan yang sudah bisa melaksanakan membuat produknya atau tidak yang butuh peningkatan kemampuan itu sebaiknya dengan joint venture ataupun kerjasama dengan industri nasional karena pertama adalah Indonesia pun pemerintah pun ingin ada jaminan bahwa perusahaan itu tetap ada ketika nanti dalam 10 tahun 20 tahun butuh perawatan butuh perbaikan kami ingin ada jaminan bahwa perusahaan tersebut masih ada di Indonesia dan itu bisa melakukan oleh karena itu biasanya memang didorong untuk kerjasama dan juga dari perusahaan asingnya pun lebih enak juga harus investasi dari 100% tapi tergantung dengan pertama kebutuhan proyek yang akan didorong untuk penjualan disini dan kedua sudah ada local knowledge yang sudah diadakan dari perusahaan lokal disini sendiri mungkin itu jawaban kami terima kasih terima kasih banyak Pak Rangga untuk jawabannya terakhir kami berikan kesempatan kepada Pak Jupri baik terima kasih Mas jadi kita di Indonesia ini kan ada PP 76 2014 dimana ada partisipasi industri pertahanan yang diwajibkan dalam setiap pengadaan Alphanen dari luar negeri nah sebenarnya disini itu satu sisi itu memberikan peluang kepada perusahaan dalam negeri untuk penguasaan teknologi tapi sisi lain disini juga bisa membangun sebuah entitas bisnis artinya apa kalau negara terentu misalnya dengan kuantitas kita yang sedikit terus kemudian di situ dalam undang-undang itu namanya MR itu wajib dalam negeri artinya dia harus bekerjasama ada peluang yang dibuka oleh negara untuk bekerjasama antara perusahaan luar perusahaan asing dengan perusahaan lokal dalam hal industri pertahanan untuk memastikan after self-service itu aman nah disini apakah mekanismenya itu nanti semuanya misalnya saham dimiliki oleh perusahaan dalam negeri atau orang Indonesia atau misalnya sharing itu memungkinkan terjadi nah kemudian memang untuk teknologi teknik tertentu dalam MRO saja itu kalau diberi negara mereka mudah untuk melepas biasanya nilainya itu mahal sekali saya memiliki beberapa pengalaman terlibat dalam penyusunan sebuah offset push misalnya MRO itu nilai sebuah teknologi misalnya untuk melakukan disassemble suatu produk teknologi tertentu itu ada nilainya itu jadi bagaimana metodologi untuk assemble disassemble terus kemudian metodologi untuk membuatan alat-alat atau jik-jik tertentu yang khusus kemudian tahap-tahapan dan lain sebagainya itu sesuatu yang sepertinya kalau dilakukan itu tidak tidak ada nilainya gitu kan tapi itu justru disitulah kuncinya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu misalnya MRO gitu kan nah jadi kita tidak boleh hanya melihat misalnya misalnya ada isu kita tidak bisa mengakses misalnya alat tool atau mesin-mesin tertentu dengan presi tinggi dengan misalnya kalau untuk pembuatan yang sangat presisi gitu kan tetapi bagian itu saja itu tidak cukup karena ada bagian yang lain kalaupun kita bisa mengakses kita tidak bisa memperlukan nah itu mungkin ini mas ya yang perlu kita hormati sebenarnya secara regulasi kita sudah terbuka untuk itu kemudian yang ya ini terkait ini itu adalah bisnis seperti apa terus kemudian bagaimana partnering ke depannya seperti apa kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih banyak Pak Jufri untuk jawabannya dengan tanggapan dari Pak Jufri tadi kita akan mengakhiri sesi tanya-jawab dalam webinar kali ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik serta tentunya terima kasih juga kepada para pembicara untuk tanggapan-tanggapan yang telah diberikan dengan ini moderator saya kembalikan ke rekan saya Helga terima kasih Pak Uzan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jan Peter Pak Rangga Pak Juprianto dan Pak Alman yang sudah menjadi pembicara dalam webinar kami hari ini pun tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dan secara antusias berpartisipasi dalam diskusi hari ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengutip diskusi webinar ini termasuk dalam bentuk screenshot live tweet ataupun sosial media post lainnya silakan menghubungi panitia pelaksana terlebih dahulu melalui email di inquiry at semardesentinel.com kami informasikan bahwa dalam waktu dekat Semar Sentinel akan mengadakan diskusi online melalui Twitter Space mengenai topik webinar ini bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin bertanya dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik webinar hari ini ataupun topik pertahanan keamanan lainnya dipersilakan untuk follow akun sosial media kami baik Instagram Twitter Facebook dan juga YouTube webinar kami sebelumnya yang berjudul Towards 2024 and TNI Post Minimum Essential Force Modernization Opportunities and Challenges dan webinar kami hari ini dapat Bapak Ibu saksikan kembali di channel YouTube PT Semar Sentinel Indonesia dan untuk rekan-rekan yang tertarik dengan isu defense dan security kami membuka kesempatan untuk melaksanakan magang di perusahaan kami silakan kirim CV rekan-rekan ke inquiry at smart-sentinel.com Terima kasih telah menonton!